Kita orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus, hari Pentecostal itu adalah hari yang kelima puluh setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Jadi beda nih sama orang Israel ya, paskahnya kita itu adalah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Jadi Pentecostal bagi orang Kristen, bagi murid-murid Yesus itu adalah hari kelima puluh setelah kebangkitan Yesus dari kematian dan juga sepuluh hari setelah kenaikan Yesus yaitu hari pencurahan roh kudus. Jadi hari ini kita semua adalah orang-orang Kristen, murid-murid Yesus kita sedang merayakan hari pencurahan roh kudus. Amen. Have a blessed Pentecost. Nah saudara hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang sederhana mengenai peranan roh kudus dalam kehidupan kita. Kuasa Pentecostal saudara yang pertama adalah kuasa perubahan hidup. Katakan kuasa perubahan hidup, dua tiga kuasa perubahan hidup. Nah saudara dikasih Tuhan roh kudus itu adalah roh yang mengubahkan. Roh kudus adalah roh yang mengubahkan kehidupan para murid Yesus. Kalau saudara baca di kitab Injil saudara itu secara jelas sekali dituliskan bahwa murid-murid Yesus itu memiliki kondisi yang sangat rapuh saudara ya. Sebelum mereka mengalami baptisan roh kudus. Sebelum mereka menerima pencurahan roh kudus. Alkitab berkata bahwa murid-murid Yesus yang mayoritas latar belakang dan status sosialnya adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang rapuh. Mereka memiliki kepribadian yang tidak utuh saudara. Sudah bisa lihat narasi di kitab-kitab Injil bahwa murid-murid Yesus adalah orang-orang yang mudah sekali takut. Mudah sekali curiga, lamban untuk mengerti, lamban untuk percaya, degil hati, egois. Hanya memikirkan kepentingan sendiri, emosional, meledak-ledak, tidak setia, gak bisa dipercaya dan lain sebagainya saudara. Itulah kondisi sebelum mereka dipenuhi dengan roh kudus. Yang paling kelihatan pada waktu Yesus ditangkap di taman Getsemani saudara itu semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bersama-sama dengan Tuhan. Mereka semua ketakutan. Dan kita juga tahu ada dua murid Yesus yang melakukan pengingkaran kepercayaan yaitu Petrus dan Judas. Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak tiga kali saudara. Dan Judas menghianati Yesus dan menjual Yesus demi uang. Di sini kita bisa lihat bahwa kondisi hidup murid-murid Yesus mereka adalah orang-orang yang penakut. Mereka tidak setia dan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Bahkan setelah Yesus bangkit dari kematian pun saudara dituliskan oleh Alkitab bahwa mereka adalah orang-orang yang masih dipenuhi dengan ketakutan. Mereka masih dipenuhi dengan kekecewaan dan hidup dalam keputus asaan. Itulah kondisi dari murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi pada saat roh kudus datang memenuhi mereka yang barusan tadi kita baca saudara. Maka kita melihat bahwa murid-murid Yesus itu mengalami kuasa perubahan hidup. Katakan kuasa perubahan hidup, dua tiga. Kuasa perubahan hidup. Setelah dipenuhi dengan roh kudus Alkitab catat Petrus yang tadinya menyangkal Yesus sebanyak tiga kali. Kali ini dia bangkit dengan penuh keberanian. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa, otoritas dan wibawa di hadapan ribuan orang. Petrus berkotbah di hari Pentecostanya orang Yahudi saudara ya. Dia berkotbah tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara baca di kisah Rasul pasal 2 ayat 22 dikatakan ini kotbahnya Petrus. Hai orang-orang Israel dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nasaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujisat-mujisat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Kalau saudara baca terus ini kisah Rasul pasal 2 ayat 22 terus saudara baca sampai ayat 36 saudara itu Petrus hanya berkotbah tentang Tuhan Yesus Kristus. Kepada orang-orang yang hadir di Yerusalem pada waktu itu. Petrus menjelaskan mengenai kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke sorga. Dan di ayat 36 Petrus memberikan sebuah kesimpulan atau konklusi. Mari kita baca bersama kesimpulan dari kotbahnya Petrus di hadapan ribuan orang yang hadir di Yerusalem waktu itu. Kita baca yuk 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini adalah penutup dari kotbahnya Petrus. Petrus mendeklarasikan, memproklamasikan dua hal tentang Yesus. Yang pertama Yesus adalah Tuhan. Kata Tuhan dalam bahasa Yunaninya itu kurios artinya penguasa tunggal, pemilik dan pemegang otoritas atas segala sesuatu. Dan yang kedua Petrus mendeklarasikan Yesus adalah Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi sama dengan Masayak atau Mesias artinya Raja, Juru Selamat yang diurapi, yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia berdosa dan memiliki kuasa untuk memerintah di bumi dan di surga. Ada lagunya kan, berkuasa di bumi dan di surga, bertahta dalam kemuliaan. Terus gimana? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa pembebas umatnya. Pembebas itulah arti Kristus atau Mesias. Raja yang menyelamatkan dan membebaskan umat Allah dari perbudakan dosa. Dan ketika Tuhan Yesus diberitakan, ketika Tuhan Yesus dimuliakan, Alkitab mencatat roh kudus bekerja. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan. Bekerjalah, ia roh kudus. Saat itu di hari Pentecostal orang-orang Yahudi, ketika nama Yesus diberitakan, ketika nama Yesus dimuliakan, roh kudus adalah roh yang memuliakan Yesus Kristus. Sehingga roh bekerja, membuka hati orang-orang Yahudi, orang-orang yang sedang berkumpul di baik Allah untuk merayakan Pentecostal. Saat itu hati mereka dijamah oleh roh kudus. Dan mereka menyadari kondisi mereka sebagai orang-orang yang berdosa. Dan mereka membutuhkan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab mencatat, 3.000 orang saat itu saudara, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kristus. Mereka orang-orang yang menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan mereka memberi diri di baptis. Kita baca ya, kisah Rasul 2 ayat 4, 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, ini adalah hari pertama kali gereja perjanjian baru dilahirkan atau didirikan. Jadi hari pencurahan roh kudus atau hari pentakosta itu adalah hari lahirnya gereja perjanjian baru. Dan ini akan kita renungkan sepanjang bulan Juni tentang gereja ya saudara ya. Tapi dimulai dari hari pentakosta, gereja perjanjian baru dilahirkan. Siapa itu gereja perjanjian baru? Gereja perjanjian baru adalah semua orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari segala suku, kaum, dan bahasa mereka semua dipersatukan oleh roh kudus menjadi tubuh Kristus. Dimana Kristus menjadi kepalanya saudara. Jadi peristiwa pentakosta atau pencurahan roh kudus ini merupakan karya roh kudus yang menyatukan semua orang. Dari segala suku, kaum, bahasa. Dari berbagai macam bangsa mereka dipersatukan menjadi umat Allah yaitu gereja. Haleluya saudara. Jadi hari ini hari ulang tahun gereja. Saudara adalah orang-orang yang percaya Yesus. Amen. Bilang sama kanan kiri, happy birthday. Selamat ulang tahun. Karena kita semua adalah gereja. Amen. Gereja gak berbicara gedung saudara ya. Gereja gak berbicara bangunan. Tapi gereja yang diajarkan oleh firman Tuhan itu adalah orang-orang, persekutuan, komunitas. Yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita boleh beda suku, kita boleh beda latar belakang, status sosial, kita beda. Tetapi di dalam Kristus roh kudus mempersatukan kita menjadi tubuh Kristus. Dimana Kristus adalah kepala. Jesus is the center of his church. Amen. Yesus adalah pusat, dialah kepala. Dari gereja yang didirikannya. Nah saudara kita perhatikan narasi yang Alkitab tuliskan sangat jujur saudara ya. Bahwa murid-murid Yesus adalah orang-orang yang tidak sempurna. Mereka orang-orang yang broken. Mereka punya kepribadian yang tidak utuh, tidak penuh. Hidup mereka tidak indah saudara. Mereka banyak luka, banyak kecewa, banyak takut. Mereka sombong, mereka egois dan lain sebagainya. Tapi setelah dipenuhi dengan roh kudus, mereka mengalami kuasa perubahan hidup. Hidup mereka menjadi utuh dan indah di hadapan Tuhan dan orang lain. Karena roh kudus menyatukan murid-murid Yesus menjadi sebuah keutuhan. United in wholeness. Dan saya percaya demikian juga dengan hidup kita saudara. Kita semua adalah murid-murid Yesus. Amen. Kita gak jauh beda dengan murid-murid yang dicatat di kitab-kitab Injil. Sebelum mereka dipenuhi roh kudus. Hidup kita juga broken saudara ya. Setelah kejatuhan dalam dosa tidak ada orang yang sempurna. Kita semua bolong saudara. Kita ibaratnya kertas itu bolong di tengahnya saudara. Kita juga banyak luka. Banyak takut, cemas, gelisah, khawatir, egois, sombong, gak bisa dipercaya, gak setia, gampang putus asa dan lain sebagainya. Kalau saudara mengalami itu saudara murid-murid Yesus juga mengalami. Jadi kita semua adalah orang-orang yang punya kepribadian yang tidak utuh saudara. Kita bukan orang-orang yang tiba-tiba langsung menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Tidak, tidak saudara. Semua berproses. Katakan berproses. Kita semua ini sedang dalam proses. Kita semua ini sedang berproses saudara. Gak ada satupun yang sempurna diantara kita termasuk saya. Sebagai hamba Tuhan pun, saya pun masih tetap dalam proses. Saya juga sedang berproses dengan Tuhan. Karena memang kita gak bisa menghindari ya saudara. Bahwa dosa itu telah merusak semua tatanan yang ada dalam relationship. Jadi kalau kita mau belajar tentang penyebab kenapa sih kita bisa punya pribadi yang tidak utuh atau broken. Itu biasanya saudara faktor yang paling dominan itu memang berkaitan dengan masa lalu kita. Kita semua punya masa lalu saudara ya. Dan kita harus mengakui juga dengan jujur bahwa kita punya banyak pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu. Kita punya banyak pengalaman-pengalaman buruk saudara ya. Itu harus kita akui dengan jujur ya. Kita gak bisa menghindari dari realita adanya anak-anak yang ditolak sejak dalam kandungan, mau digugurkan. Ada itu ya penolakan sejak masa kanak-kanak dimana kehadiran anak ini tidak diinginkan oleh orang tuanya atau oleh keluarganya. Saudara itu bisa membuat luka secara emosi, luka secara hati ya. Mereka diabaikan atau ditelantarkan oleh keluarganya. Mereka gak dianggap, gak dihargai. Bisa juga orang-orang mengalami perkataan dan perilaku yang menyakitkan dari keluarga. Saudara saya tahu ada beberapa memang yang kata-kata yang keluar. Aduh ya saudara ya itu penuh dengan cacimaki, penuh dengan hinaan, saudara umpatan. Alhamdulillah komunikasi yang sangat buruk itu juga bisa membuat kita jadi pribadi yang tidak utuh. Jadi broken saudara. Bisa juga karena pengalaman traumatis ya. Ada orang-orang yang mengalami pelecehan, kekerasan, penyiksaan baik secara fisik maupun secara mental. Ada banyak faktor lah saudara yang membuat kita bisa ada sekarang ini dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Saya selalu bilang tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba ya saudara. Kita banyak luka, kita banyak kecewa, kita juga banyak ketidakutuhan. Sama lah dengan murid-murid Yesus saudara ya. Kita juga pribadi-pribadi yang butuh pemulihan ya dan kesembuhan dari roh kudus. Saudara karena harus diakui saudara ya bahwa faktor-faktor tadi khususnya berkaitan dengan family ya. Berkaitan dengan keluarga itu faktor yang paling dominan memang yang membuat orang bisa mengalami yang namanya ini saya lagi baca-baca, saya lagi iseng-iseng saudara ya. Saya cari di Google, ternyata saya dapat ada informasi yang cukup baik dari Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan tentang personality disorder saudara ya. Jadi memang sebenarnya personality disorder itu ada banyak tapi hari ini saya mau sharing tiga aja saudara ya. Yang mungkin bisa jadi refleksi ya. Yang pertama saudara ini saya sekali lagi saya ambil dari Kemenkes Menteri website-nya Menteri Kesehatan saudara. Yang pertama itu gangguan kepribadian ya yang namanya paranoid personality disorder saudara. Itu adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan rasa curiga yang sangat besar, berlebihan dan terus-menerus kepada orang lain. Tanpa alasan yang jelas. Jadi ini ada ciri-cirinya saudara ya, saya ambil dari website-nya. Dikatakan orang-orang yang punya gejala paranoid ini kepribadian yang tidak utuh nih saudara ya. Jadi gangguan kepribadian yang membuat kita itu susah akur sama orang lain. Sudah susah banget akur. Di keluarga susah, di gereja susah, di kampus susah, di tempat kerja susah. Sudah susah itu susah sekali akur, gak bisa unity sama orang lain. Banyak konflik, banyak masalah. Mungkin, mungkin ada personality disorder. Karena kita punya kepribadian yang tidak utuh. Dan salah satunya yang saya share ini namanya paranoid personality disorder. Gejala-gejalanya adalah dia merasa tidak aman, insecure. Jadi kalau ketemu sama orang, aduh langsung dekan. Jadi begitu ketemu manusia, saudara ya, itu langsung dek. Kayaknya langsung merasa apa ya. Langsung dek, dek. Pokoknya kalau namanya hubungan dengan orang lain itu dia paling insecure ya. Gak nyaman, saudara ya. Jadi dia mudah sekali merasa terancam dengan orang lain. Khususnya orang lain yang berbeda dengan dia. Berbeda suku, berbeda pemikiran, berbeda pendapat. Ya, itu langsung merasa terancam. Langsung merasa lagi mau diserang nih, lagi mau diserang nih gitu ya. Apalagi kalau ada orang yang gak setuju dengan pendapatnya. Waduh, ya ketidaksetujuan itu tuh udah jadi kayak apa ya, bayang-bayang yang terus menghantui dia. Yang membuat dia merasa, waduh ditolak nih, wah gak berharga nih gitu. Padahal kan sebenarnya berbeda pendapat, wajar-wajar aja ya sebenarnya. Tapi kalau orang paranoid enggak, dia anggap itu tidak wajar ya. Dia anggap orang lagi mau menyerang dia, lagi mau menjatuhkan dia. Dia merasa bahwa hidupnya tidak aman. Nah orang-orang seperti itu akan hidup dalam kepahitan, saudara. Mereka mudah sekali menyimpan dendam. Tidak mudah memaafkan orang lain ya. Dan kepribadiannya itu akan dingin sekali. Halo, apa kabar? Baik. Gimana? Biasa aja. Pokoknya dingin, tertutup, itu lapisan benteng-bentengnya itu susah kita tembus, saudara ya. Udah kita tanya apapun, jawabannya singkat, padat. Kadang bahkan gak dibales gitu ya. Pokoknya mereka menghindar dari kontak sosial. Mereka gak suka dengan bergaul. Mereka gak suka dengan hubungan sosial dengan orang lain. Lalu mereka selalu merasa benar ketika menghadapi sebuah masalah atau konflik. Pokoknya yang salah itu adalah orang lain. Yang salah selalu situasi, kondisi. Jadi mereka selalu merasa diri mereka benar. Dan mereka punya kecenderungan, sikap bermusuhan, keras kepala dan punya banyak sekali alasan. Yang ujung-ujungnya membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Menyalahkan situasi dan keadaan karena mereka tidak aman. Karena mereka merasa terancam. Jadi mereka selalu salahkan orang lain. Mereka selalu salahkan situasi. Salahkan gereja, salahkan pendeta, salahkan dosen. Salahkan papa, mama, keluarga. Pokoknya semua gara-gara kamu gitu ya. Pokoknya semua gara-gara orang lain. Saya jadi seperti ini ya. Karena mereka memang merasa hidup mereka tidak aman. Jadi mereka sangat sulit untuk terbuka. Mereka sulit untuk minta maaf. Waduh itu. Alergi itu ya. Apalagi ya minta maaf. Nah saudara yang kedua adalah borderline personality disorder. Ini juga menarik saudara ya. Saya ketika ngecek-ngecek, wah saya juga masih ada nih beberapa. Ketika saya coba lihat-lihat, ya saya ternyata juga masih dalam prosesnya Tuhan gitu ya. Jadi ini kita sama-sama belajar ya. Bukan berarti saya lebih baik dari saudara ya. Enggak kita semua perlu roh kudus bekerja memenuhi hidup kita setiap hari seumur hidup kita saudara. Karena kalau gak roh kudus kita gak mampu berbuat apa-apa. Jadi borderline personality disorder ini gangguan kepribadian yang susah sekali mengendalikan diri ya. Jadi susah sekali mengendalikan emosi. Lepas kontrol ya. Lepas kontrol, lepas batas itu borderline. Ya jadi ada beberapa ciri. Yang pertama perubahan suasana hatinya itu sangat intens. Jadi suasana hatinya itu bisa berubah secara mendadak dan cepat saudara ya. Baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Abis nangis tiba-tiba dia bisa ketawa. Abis tertawa dia nangis lagi. Terlalu gelombangnya itu terlalu bikin orang deg-degan ya saudara ya. Karena gak jelas, gak stabil goncangannya. Abis nangis dia ketawa. Abis ketawa dia nangis lagi gitu ya. Jadi fluktuatifnya itu terlalu bikin orang bingung gitu. Gak stabil sekali saudara ya. Gak stabil sekali emosinya. Emosinya itu irasional. Kalau lagi marah, lagi takut, lagi cemas, lagi benci, lagi sedih itu tidak terkendali. Dan orang-orang borderline ini susah sekali menenangkan diri sendiri. Gak bisa tenang saudara. Dan ini berbahaya. Karena hubungan dengan orang-orang seperti ini seringkali kacau. Dan tidak stabil. Karena gak bisa ditebak. Emosinya begitu gampang naik turun saudara. Kayak rollercoaster. Kalau lagi naik, naik tinggi banget. Tapi kalau lagi turun, turunnya juga ekstrim gitu ya. Jadi sangat ekstrim. Lagi naik ekstrim, lagi turun juga. Jadi kayak rollercoaster saudara ya. Jadi gak stabil sekali orang-orang seperti ini. Dan ini, wah. Ini kalau relationship sama orang saudara. Bayangin ya. Saya ngebayangin kalau di jemaat tuh ada orang borderline sama paranoid ketemu. Wah itu rame saudara ya. Pasti konflik. Pasti berbenturan saudara. Yang satu menghindar, yang satu meledak-ledak. Emosinya gak terkontrol ya. Nah saudara. Lalu yang ketiga impulsif. Ini istilah psikologi ya. Impulsif itu gak bisa berpikir jernih. Gak bisa berpikir sehat. Jadi orang-orang impulsif itu kalau lagi marah itu ngeri saudara ya. Bisa melukai diri sendiri. Bisa melukai orang lain. Jadi dia gak pikir perasaan orang lain. Dia gak pikir etika, sopan santun, moralitas. Enggak. Kalau udah emosi, dia bisa melakukan hal-hal yang sangat amat mengerikan saudara. Karena dia gak bisa kontrol emosinya. Dan ini bisa sampai ke perkara kriminal ya. Karena dia gak bisa kontrol emosi. Jadi ini salah satu gangguan. Karena kepribadian yang tidak utuh. Dan yang ketiga saudara yang saya lihat di website itu. Ada yang namanya avoidant personality disorder saudara. Avoidant. Nah ini gejalanya adalah kalau orang ini self-esteemnya rendah banget. Minder banget ya. Dia selalu merasa dirinya jelek, gak berharga. Padahal cantik. Padahal punya skill. Tapi enggak. Dia selalu mengutuki diri sendiri. Aku binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Siapakah aku gak ada artinya. Aku bagaikan debu-debu. Yang apa sih lagu-lagu Indonesia zaman dulu itu saudara. Jadi merasa diri gak berharga ya. Butiran debu. Lagu butiran debu. Gak ada yang tahu ya. Evan yang tahu ini. Butiran debu itu lagu zaman dulu ya. Lalu orang-orang yang avoidant, avoid itu menghindar. Jadi mereka itu takut sekali dengan penilaian orang lain. Mereka takut sekali dengan tanggapan orang lain kepada dirinya. Jadi mereka takut kalau ada orang kasih masukan. Waduh ya. Itu waduh. Kalau ada orang kasih apa namanya nasehat. Waduh. Itu mereka takut banget saudara ya. Apalagi kalau ngasih evaluasi. Ngasih teguran. Wah itu. Wah susah ya. Mereka akan berusaha untuk menghindari. Takut. Karena takut ditolak. Karena merasa diri jelek. Gak berharga. Dan lain sebagainya. Padahal kan kasih masukan gak harus menolak lah ya. Sebenarnya itu kan untuk kebaikan sebenarnya. Tapi karena kita lagi pribadinya gak utuh. Kita ngalami gangguan. Jadi semua serba salah aja. Dan orang-orang ini susah sekali beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi kalau ke gereja pertama kali. Atau ke kampus pertama kali. Atau pokoknya ke tempat yang baru. Saudara ya ke luar negeri. Itu biasanya akan lama banget prosesnya. Dan ada beberapa bahkan gak tahan balik lagi ke Indonesia. Karena memang mereka susah beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena mereka merasa dirinya jelek. Tidak mampu. Tidak kompeten. Tidak menarik. Selalu kalah terus dengan orang lain. Jadi susah kalau kayak begini. Saudara ya. Jadi susah untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Karena selalu takut ditolak. Dan akhirnya mereka ini. Mengisolasi diri sendiri. Jadi mereka gak suka dengan kumpul-kumpul. Kalau misalnya ke BIC. Pokoknya begitu jam 4.40. Doa berkat. Amin. Pulang. Hilang langsung. Gak bisa ditemui. Saudara ya. Jejaknya hilang. Pokoknya gak ada lagi. Saya suka cariin. Kemana orangnya? Udah hilang. Karena memang gak mau berinteraksi dengan orang-orang di gereja. Gak mau berinteraksi. Takut nanti ditolak. Takut nanti dilukai. Takut nanti kecewa. Kalau diajak ngumpul bareng. Udah hilang. Pokoknya susah diajak ngumpul. Ayo ikut komunitas. Apalagi komunitas. Mereka kalau bisa ibadahnya online aja. Jangan ibadah on-site. Karena kalau ibadah online kan sendirian. Kalau sendirian tuh mereka happy. Sendirian. Gak ada orang lain. Gak usah berinteraksi dengan orang. Apalagi sekarang ibadah online di gereja mana aja kan tinggal masuk ke Youtube. Udah beres. Yang penting ibadah. Yes, yes, yes. Padahal sebenarnya kalau sudah baca Alkitab. Esensi ibadah itu saling. Baca Alkitab. Esensi dari ibadah itu adalah saling. Saling mendoakan, saling menasehati, saling memperhatikan, saling mendorok. Baca narasi Alkitab. Sebenarnya ibadah yang Alkitabiah itu adalah interaksi. Itu ibadah yang Alkitabiah. Makanya kenapa di gereja kita gak hanya Sunday service. Karena gak cukup hanya merayakan. Gak cukup celebration. Tapi kita juga harus mempraktekan gaya hidup saling. Saling mendoakan. Saling menasehati. Saling memperhatikan. Saling mengevaluasi. Ini yang gak disukai ya. Saling memberi masukan. Supaya kita bisa bertumbuh secara rohani. Tapi saya tahu. Karena saya juga tipe orang yang menghindari kontak sosial. Jadi saya juga punya kepribadian yang tidak utuh. Jadi saya sendiri ketika membaca ini. Melihat gejala-gejala ini. Ada beberapa. Ada beberapa yang saya secara pribadi juga sedang alami. Dan sedang struggle. Dan sedang terus memohon. Bekerjala. Ya roh kudus. Sampai hari ini saya tetap berkata. Bahwa di luar Tuhan saya gak mampu berbuat apa-apa. Kita semua adalah orang-orang yang tidak utuh. Kita semua adalah orang-orang yang broken. Karena kita sudah ada dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Itu sebabnya hari ini di hari Pentecostal. Sudara ini adalah sebuah kebenaran. Bahwa ala roh kudus mau bekerja mengubah hati kita semua. Amen. Apapun persoalan sudara di masa lalu. Sudara mengalami trauma. Sudara mengalami penolakan. Sudara mungkin mengalami hal-hal yang menyakitkan. Ya dari keluarga sudara. Dari lingkungan sosial. Ya banyak hal-hal yang membuat sudara dikuasai oleh begitu banyak gangguan dalam hidup sudara. Yang membuat sudara susah sekali akur sama orang. Susah sekali punya hubungan yang sehat. Yang baik dengan orang lain gitu ya. Kalau itu adalah sudara mari hari ini dengarkan firman Tuhan. Karena roh kudus adalah roh yang akan membebaskan kita semua dari semua belenggu. Dari semua pikiran-pikiran yang mengganggu dan menyiksa kita sampai hari ini. Roh itu akan membebaskan kita di hari ini juga. Katakan amin. Dan dia akan memproses kita menjadi pribadi yang utuh dan indah. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama. Maukah sudara menerima pekerjaan roh kudus di hari ini? Amin. Kalau sudara mau menerima hari ini nanti kita akan doa secara khusus ya. Supaya sudara alami baptisan roh kudus. Sudara alami kepenuhan roh kudus dalam hidup sudara. Sama seperti murid-murid Yesus. Mereka broken. Mereka tidak utuh. Hidup mereka juga banyak gangguan kepribadian. Tetapi ketika roh kudus lawat mereka. Ketika roh kudus memenuhi mereka. Murid-murid ini menjadi orang-orang yang bangkit. Menjadi kuasa di dalam Tuhan. Menyatakan kuasa di dalam Tuhan. Nah sudara ini memang sekali lagi sebuah proses. Yang harus kita jalani bersama-sama sudara ya. Pembaharuan pekerjaan roh kudus ini adalah sebuah proses. Tapi paling tidak sudara bisa lihat ada tiga ciri dari orang yang memiliki pribadi yang utuh. Sekali lagi ini proses. Ini proses tidak instan. Tapi ada tiga ciri dari orang-orang yang memiliki kepribadian yang utuh. Yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah dia mau menerima Allah. Jadi kemampuan untuk menerima. Itu ciri orang yang pribadinya utuh. Orang yang pribadinya utuh itu dia punya kemampuan untuk menerima. Katakan kemampuan untuk menerima. Dua, tiga. Kemampuan untuk menerima. Menerima apa? Yang pertama menerima Allah. Jadi dia sadar bahwa dia diterima oleh Tuhan. Dia dicintai oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Dia dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya dia akan mengungkapkan rasa syukur dan kasihnya kepada Tuhan. Roma 8 ayat 1 ayat terkenal ya. Di demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. No condemnation ya. Condemnation itu lawan katanya dari being love. Being love itu artinya diterima. Dikasihi. Condemnation. Dikondem. Itu artinya rasa ditolak, dihakimi, dikucilkan, dibuang, dikutuk. Mungkin itu ada. Sudah insecure, merasa terancam. Itulah condemnation. Tetapi di dalam Kristus, roh kudus membebaskan kita dari belenggu condemnation ini. Amen. Karena kita tahu kita diterima dan dicintai oleh Allah untuk selama-lamanya. Ini penting saudara. Yang kedua adalah menerima diri sendiri. Sadar diri bahwa kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Dan dengan rendah hati, dengan keterbukaan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau sudah mau disembuhkan, saudara harus terbuka. Ya, saudara harus ngomong sama roh kudus. Roh kudus, saya punya pengalaman trauma. Roh kudus, saya alami penolakan. Roh kudus, saya mengalami luka dengan papa. Saya mengalami luka dengan mama. Saya mengalami luka dari keluarga. Saudara harus terbuka. Tidak bisa diam saja. Sama kalau saudara ke dokter, dokternya tanya, sakit apa? Ya kan dokter. Dokter masa tidak tahu saya sakit apa? Ya disuruh pulang langsung saudara ya. Ya orang pasien model begitu ngeselin banget ya. Ya kalau saya jadi dokter, keluar. Ya kalau ditanya sakit apa ya kita harus kasih tahu dong gejala-gejalanya. Oh ya kepala saya pusing. Atau saya lagi apa, apa namanya pencernaan saya. Atau apakah kita harus kasih tahu simptom-simptomnya, gejala-gejalanya. Lalu nanti dokter baru bisa periksa. Ya lalu memberikan obat yang tepat atau perawatan yang tepat. Karena kita terbuka. Karena kita kasih tahu. Sama saudara ya. Saudara juga harus terbuka di hadapan Tuhan. Betul memang Tuhan maha tahu. Tapi Tuhan mau kerendahan hati kita. Untuk mengakui di hadapan dia kalau kita memang butuh disembuhkan, dipulihkan, dan diperbaharui dari setiap luka yang terjadi di masa lalu kita. Nah saudara dikasih Tuhan yang ketiga. Kalau kita sudah bisa menerima diri. Kita bisa terbuka di hadapan Tuhan yang ketiga. Baru ini dia yang gak gampang ya. Makanya harus step-stepnya menerima Allah dulu, baru menerima diri, baru yang ketiga ini nih saudara ya. Ini yang gak gampang memang. Yaitu kita bisa menerima orang lain. Kita mau unity sama orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita mau memaafkan, mengampuni orang-orang yang perilakunya gak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu gak langsung tiba-tiba bisa begitu sih. Jadi harus menerima Allah dulu. Ngalamin dulu dicintai Tuhan, dikasih Tuhan, diampuni Tuhan. Lalu terima diri dulu. Terbuka di hadapan Tuhan. Saya banyak luka, saya banyak sakit hati, tapi saya mau disembuhkan. Nah kalau itu udah beres, baru bisa yang ketiga ini. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Baru kita bisa menerima orang lain. Khususnya orang-orang yang nyebelin. Yang perilakunya berbeda dengan ekspektasi kita. Sekali lagi, tiga hal ini merupakan sebuah proses. Tapi kalau saudara mau dengan rendah hati datang hari ini saya berdoa. Supaya ini jadi momentum, titik balik perubahan hidup kita. Bahwa hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Karena di hari pencurahan roh kudus ini, rohnya akan menyembuhkan, memulihkan, dan memperbaharui kita semua. Amen. Sehingga hidup kita menjadi indah. Jadikan aku indah ya. Yang kau pandang mulia. Mari Tuhan bekerjalah dalam hidupku di hari ini. Yang kedua, yang terakhir adalah roh kudus memberikan kuasa kesaksian hidup. Katakan kuasa kesaksian hidup. Dua, tiga. Kuasa kesaksian hidup. Nah saudara, saya ajak kita baca lagi kisah rasul pasal 2 ayat 4 sampai 11. Saya akan baca dengan cepat ya. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Apa aja itu? Satu, kita orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kappadocia, Pontus, Asia, Frigia, Pamphilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Arab juga kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara ini pengalaman supranatural ya. Karena murid-murid Yesus gak pernah mempelajari bahasa-bahasa dari luar Galilea. Gak pernah mempelajari bahasa Parsia, Media, Elam, Arab, Mesir. Murid-murid Yesus gak bisa bahasa ini saudara, bahasa ini banyak banget ya. Mereka gak bisa, mereka gak punya kemampuan untuk berkata-kata dengan bahasa dari berbagai suku bangsa ini saudara. Tapi ketika mereka dibaptis dengan roh kudus, ketika mereka dipenuhi dengan roh kudus, pengalaman supranatural terjadi dalam hidup murid-murid Yesus. Tiba-tiba ya mereka bisa berkata dalam bahasa-bahasa lain. Sekali lagi tiba-tiba tidak terjadi dengan tiba-tiba. Karena mereka menantikan roh kudus dengan menaikkan doa, pujian, penyembahan secara bersama-sama siang dan malam. Makanya saya terus bawa jemaat BIC menjadi jemaat yang hidup dalam doa, pujian, penyembahan, unity bersama-sama siang dan malam. Amin. Sehingga nanti kuasa roh akan dicurahkan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang supranatural bersama dengan Tuhan saudara. Nah kalau sudah perhatikan kenapa waktu itu roh kudus memberikan karunia bahasa-bahasa lain kepada murid-murid Yesus. Jawabannya adalah karena waktu itu di Yerusalem ada banyak orang dari suku bangsa yang berbeda-beda sedang membutuhkan berita keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau murid-murid pakai bahasanya orang Galilea gak ada yang ngerti. Sehingga berita keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus gak bisa diterima karena gak ngerti bahasanya. Itu sebabnya roh kudus dicurahkan supaya murid-murid Yesus terima baptisan roh kudus, dipenuhi dengan roh kudus. Sehingga mereka bisa jadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Karena kisah rasul 1 ayat 8 berkata kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi siapa? Saksi Yesus di Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi saudara. Dan kisah rasul 1 ayat 8 itu digenapi ketika roh kudus memenuhi mereka. Murid-murid terima baptisan roh kudus saudara ya. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang membutuhkan kebenaran. Membutuhkan keselamatan, membutuhkan injil Yesus Kristus. Ini sebuah bahasa kesaksian bagi bangsa-bangsa saudara. Wow ini keren saudara ya. Tadi kalau sudah baca di ayat 3 ya. Kan roh kudus, oke saya baca ya. Kisah rasul 2 ayat 3 dikatakan bahwa tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertempanan. Dan hingga pada mereka masing-masing. Saya gak tau ya ketika baca kata masing-masing itu. Dari sini saya belajar satu hal. Bahwa semua orang percaya itu berharga di mata Tuhan. Masing-masing. Memang tadi yang dicatat Petrus ya angkotbah ya. Tapi masing-masing itu dibaptis dengan roh kudus. Tuhan Yesus itu perhatikan tiap-tiap orang-orang percaya semua gak ada yang dilewatin. Semua dilawat. Semua terima pencurahan roh kudus di hari itu. Masing-masing. Gak Petrus doang. Masing-masing terima pekerjaan roh kudus saudara. Sama dengan saudara. Saya percaya hari ini Tuhan Yesus juga sedang melihat saudara masing-masing. Dan Tuhan Yesus mau baptis saudara dengan roh kudus. Amen. Dia mau penuhi saudara dengan rohnya. Karena apa? Saudara berharga di mata Tuhan. Bilang sama kanan-kiri. Kamu berharga di mata Tuhan. Amen. Jangan pernah saudara bilang, wah aku gak bisa, aku gak mampu. Saudara, kita semua tidak mampu. Tapi kita berharga di mata Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan aku tidak mampu, aku gak bisa. Tapi aku mau bersanda dan bergantung pada rohmu. Maka rohlah yang akan memberikan kemampuan dan kebisaan kepada kita semua. Amen. Karena kemampuan dan kebisaan itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari kita. Yang penting adalah kita sadar bahwa kita ini adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita. Bukan orang lain. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saksi Yesus. Bagi orang-orang yang Tuhan taruh di hati kita. Saudara, saya berdoa di hari Pentecostal ini. Kita semua mulai kembali pada misinya Tuhan. Saudara ya. Tuhan itu punya misi. Saudara, tidak secara kebetulan ada di kampus saudara hari ini. Tidak kebetulan saudara ada di tempat kerja saudara hari ini. Jangan bilang ini kebetulan saya sekedar kuliah, sekedar cari uang. Gak ada sekedar sekedaran. Ya, sekedar kuliah, sekedar cari uang. Enggak. Ada misi Tuhan. Tuhan percayakan saudara di kota Seoul. Sudah dipertemukan dengan orang-orang di kampus yang saudara kenal. Di tempat kerja. Dimana setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sudah bertemu dengan orang-orang itu. Itu semua tidak kebetulan. Halo, ada misi Tuhan. Ada tujuan Tuhan menaruh saudara di tempat dimana sehari-hari saudara berada. Amen. Ini gak sekedar kuliah. Gak sekedar cari uang. Enggak saudara. Aduh, kita tuh nilai hidupnya sangat tinggi. Ya, di luar Tuhan orang-orang juga begitu. Ya, tujuan hidupnya. Tetapi kita gak sekedar memikirkan tentang nanti bagaimana saya punya uang, nyaman, hidup saya sejahtera, hidup saya sukses, hidup saya makmur. Enggak. Kita gak hanya mikirin tentang diri kita terus. Karena kita tahu kita telah ditebus dengan darah yang mahal supaya kita hidup bagi misinya Tuhan. Amen. Yes. Ini beda nih. Orang Kristen, seolah harus ngerti nih. Memang sama-sama kuliah ya dengan orang lain yang gak percaya Yesus. Tapi lain. Mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Tapi kita hidup untuk kerajaan Allah. Kita datang untuk kepentingan kerajaan Allah. Amen. Saya kuliah untuk menyatakan kerajaan Allah. Saya kerja untuk menyatakan kerajaan Allah. Saya menikah berkeluarga untuk menyatakan kerajaan Allah. Sudah harus tahu bahwa hidup kita gak sama. Kita bukan orang-orang yang berpusat pada diri sendiri. No. Kita adalah orang-orang yang berpusat kepada Yesus Kristus. Kita hidup bagi kerajaannya. Ada misi dalam hidup kita. Sehingga kita gak terus mikirin kenyamanan, kesenangan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Itu terus yang kita pikirin. Enggak saudara. Kita harus keluar dari area itu. Kita harus berada melompat lebih tinggi. Kayak lagu. Melompat lebih tinggi. Iya ya Selon Seven. Iya ketahuan Hana tahun berapa nih. Banyak yang gak tahu pasti apaan itu Selon Seven. Sudah melompat lebih tinggi. Kita harus punya misi yang jauh lebih besar dari orang-orang di dunia ini saudara. Misi kita itu misi kekekalan. Amen. Misi kita itu adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan gak bisa kalau gak ada kuasa roh kudus. Makanya tiap video opening ada Pentecostal ketiga. Kita butuh kuasa roh kudus. Pencurahan roh kudus. Kita gak bisa menyelesaikan amanat agung. Dengan kekuatan kita sendiri. Gak bisa. Kita harus mengandalkan kuasa roh kudus. Ada dua hal yang saya perhatikan saudara yang sedang dikerjakan oleh roh kudus di hari-hari terakhir ini. Yang pertama adalah renewal. Katakan renewal. Ini adalah pembaharuan hidup orang-orang percaya. Ini sedang dikerjakan hari-hari ini saudara ya. Supaya kita punya apa. Ini dia. Roma 12 ayat 11. Terkenal ya. Yuk kita baca dua tiga. Janganlah hendaknya. Kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Haleluya. Saudara ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat. Jadi jemaat adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus. Mereka sudah dibaptis saudara. Ternyata kerajinannya bisa kendor. Jemaat Roma. Ya ternyata mereka lagi mengalami penurunan. Lagi kendor. Kendor itu bahasa Yunaninya berat untuk melakukan. Saudara pernah gak ngalamin itu. Kayaknya mau ke gereja tuh berat banget. Pokoknya kalau udah masuk jam 2 siang tuh kayaknya rasanya. Aduh hari Minggu jam 2 siang. Satu jam lagi ibadah. Aduh rasanya berat minta ampun. Ya pokoknya suasana hati suruh tiba-tiba jadi berat sekali kalau udah jam segitu. Ya wah rasanya berat atau gak begitu hari Rabu waduh cool. Udah mau deket jam 8 malam ya jam 9. Aduh rasanya berat. Padahal sebelum-sebelumnya gak lagi senang-senang lagi ringan. Tapi begitu masuk jam hari Rabu. Begitu masuk jam hari Minggu. Itu rasanya berat sekali. Pernah ngalamin gak? Ya gak usah-nggak usah angkat tangan ya. Nah itu artinya kerajinan kita lagi kendor. Kita gak suka cita. Kita ngerasa itu sebuah pressure. Sebuah beban berat. Belum lagi hari ini hujan. Jadi saya bilang sama istri saya. Ini orang-orang yang datang ibadah. Ini orang-orang yang haus sama Tuhan. Karena hujan saudara. Hujan itu paling enak. Tidur-tiduran nonton ibadah online. Nah itu paling enak saudara ya. Saudara gak usah ikut pujian penyembahan. Gak usah memberikan persembahan. Cukup dengerin kotbah sambil tiduran. Tidur-tiduran enak gitu. Dan selesai. Yes. Sudah memenuhi kewajiban sebagai orang Kristen. Ibadah hari Minggu. Yes, yes, yes. Iya kan? Kan kita merasa itu hanya kewajiban aja. Hari Minggu harus ibadah gitu. Jadi itu benar saudara kalau memperhatikan kenyamanan. Tapi kita adalah orang-orang yang haus akan Tuhan. Sekalipun hujan saudara datang hari ini. Wow. Haleluya. Luar biasa saudara. Ya tepuk tangan ya. Ya tepuk tangan. Untuk saudara ya. Puji Tuhan. Karena berarti saudara tidak sama dengan jemaat Roma. Karena jemaat Roma waktu itu kerajinannya lagi kendor saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus tulis. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Roh menyala-nyala ini dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih tepat. Berikanlah keleluasaan. Untuk roh kudus berkarya, bekerja. Memenuhi hidupmu. Jangan padamkan roh. Jadi ini sebenarnya paralisasinya dengan orang Kristen itu bisa memadamkan roh. Jadi roh kita itu bisa, roh kudus yang dalam diri kita itu jadi pasif. Jadi pasif kenapa? Karena kita gak mau ngikutin kehendaknya. Kita gak mau menuruti kehendaknya. Kita lebih memilih untuk mengikuti keinginan kita. Aduh berat rasanya. Enggak ah udah mending tidur aja. Aduh berat rasanya. Ah udah mending main aja. Berat rasanya, aduh mending jalan-jalan aja. Itu artinya saudara sedang memadamkan roh. Dan roh kudus gak pernah memaksa. Kalau memang itu pilihanmu gak apa-apa. Karena hubungan kita sama Tuhan itu hubungan cinta. Cinta itu gak boleh ada paksaan. Jadi kalau saudara memang gak mau ya roh kudus akan pasif. Nah kalau roh kudus pasif, saudara mulai mengalami penurunan, kelesuan secara rohani. Orang Kristen bisa lesu rohaninya. Ketika kita memadamkan roh kudus. Bilang kanan kiri, jangan padamkan roh kudus. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Iya kan. Kalau misalnya saudara rasa berat, hari itu adalah hari yang paling tepat untuk saudara bangkit dari tempat tidur saudara. Dan saudara bawa payung saudara. Dan saudara keluar dari kenyamanan saudara. Di momen ketika saudara merasa itu berat, saudara harus justru jadikan itu momen untuk saudara mengalami renewal. Pembaharuan dari Tuhan. Kita mau bangkit bersama-sama dengan roh kudus. Dan kita mau melayani Tuhan. Jangan melayani manusia. Aduh sorry. Jangan melayani manusia saudara ya. Tapi layanilah Tuhan. Karena kalau kita fokus sama respon manusia, kita ini bisa kendor. Kita ini bisa kecewa. Saya sudah ada dalam pelayanan kira-kira hampir 30 tahun. Jadi di 30 tahun ini, eh belum nih, 27 tahun. Iya. Sekitar, iya 27 tahun. Jadi saya ada di pelayanan 27 tahun saudara. Dan saya mengamati, saya sendiri juga mengamati dan mengamati teman-teman saya. Saudara memang ada banyak orang yang enggak lagi melayani. Enggak lagi ada dalam ministri. Kenapa? Karena mereka kecewa. Karena mereka terluka. Mereka kecewa. Dan saya sendiri juga pernah seperti itu. Kecewa. Itu sebabnya saya belajar. Kenapa ya Rasul Paulus tulisnya layanilah Tuhan. Bukan layani manusia. Karena Rasul Paulus tahu. Kalau kita melayani manusia, kita bisa kendor. Kita bisa kecewa. Kita bisa berhenti. Menyerah. Tapi kalau kita melayani Tuhan, Tuhan enggak pernah mengecewakan. Apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Karena dalam ministri, ini saya cerita ya, dalam pelayanan, ini orang-orang yang pelayanan kan juga pasti setuju lah dengan saya. Kita itu menanggapi banyak respon yang berbeda-beda. Betul? Enggak semua orang apresiasi pelayanan kita. Enggak semua orang meresponi dengan positif. Pelayanan kita. Betul? Kita sudah melayani, tapi ada yang cuek aja. Ada yang bodo amat. Enggak semua orang akan mengapresiasi apa yang kita lakukan. Nah kalau saudara melayani motivasinya untuk menyenangkan orang, ketika mereka tidak mengapresiasi pelayanan saudara, mereka enggak mengucapkan terima kasih, mereka enggak menanggepin apa yang sudah saudara lakukan, bahkan mereka menjelek-jelekan saudara, bahkan mereka melakukan hal-hal yang mencengkelkan, menyebalkan. Maka saudara bisa menyerah. Udahlah, enggak ada gereja-gerejaan lah. Enggak ada pelayanan-pelayanan lah. Enggak ada lagi yang bisa kuharapkan. Dari orang-orang ini. Betul, saudara. Kalau selalu berharap sama manusia memang enggak ada lagi. Karena manusia gampang sekali berubah. Tapi kalau sudah tahu, ministri pelayanan ini adalah sebuah kepercayaan. Ada tanggung jawab yang besar. Karena kita tidak melayani manusia yang kelihatan. Tapi kita sedang melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan yang sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Amin. Sehingga bagaimanapun respon orang-orang, kita akan terus melayani sampai akhir hidup kita. Amin, saudara. Itulah yang membuat roh kita menyala-nyala. Jangan meresponi tanggapan manusia. Tapi responilah kasih Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Haleluya. Yang kedua, yang terakhir, saudara, adalah revival. Haleluya. Saudara, revival. Ini yang saya percaya juga sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Waro Kudus sedang membangkitkan kita semua untuk sebuah pekerjaan besar, saudara. Saya percaya bahwa pekerjaan besar yang kita saksikan di kisah Rasul Pasal 2 itu bukan hanya terjadi di masa lalu. Nah ini saya mau sedikit sharing tentang visi yang didapatkan Pak Niko ya. Bapak Rohani kita. Jadi kisah Rasul Pasal 2 peristiwa Pentecostal yang tadi kita sama-sama pelajari itu adalah Pentecostal yang pertama, saudara ya. Dimana Roh Kudus melawat murid-murid Yesus dan saudara harus tahu di dalam sejarah bahwa setelah hari Pentecostal ini, saudara, 70% dari dunia itu menjadi Kristen. 70% dari dunia dibawa ke Kaisaran Romawi pada waktu itu mereka menjadi Kristen. 70%. Jadi murid-murid Yesus ini luar biasa di Pentecostal pertama, saudara. Tapi apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Apakah semua bangsa sudah jadi murid Yesus? Belum. Makanya dibangkitkanlah Pentecostal ke-2, 1909. 1909 di Asusa Street, saudara ya, melalui William Seymour. Dari situ terjadi lagi kegerakan dimana 700 juta orang di dunia itu mengalami lawatan Roh Kudus dan mulailah gereja Pentecostal. Bangkit gereja-gereja karismatik di saat itu, 1909. Dan William Seymour juga mendapatkan impresi dari Tuhan bahwa 100 tahun setelah 1909 akan ada kegerakan pencuran Roh Kudus yang lebih besar lagi. Dan itu yang ditangkap sama Bapak Rohani kita, Pak Niko sebagai Pentecostal ke-3. Jadi intinya adalah kita semua punya tanggung jawab untuk menyelesaikan amanat agung. Amen. Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Itu sebabnya kita gak bisa dengan kekuatan sendiri Roh Kudus harus dicurahkan. Kita bisa menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Pentecostal. Tapi saudara harus tahu ini sebuah kunci untuk sebuah kegerakan rohani. Yaitu konsisten. Saudara, saya kutip dari Pastor Stephen Agustinus. Beliau berkata, kekonsistenan adalah kunci utama dalam kegerakan dan induk dari segala terobosan yang kita harapkan. Ini sangat penting. Ada banyak kebangunan-kebangunan rohani yang seru, tapi cuma sebentar hilang lagi. Muncul lagi kegerakan rohani. Seru, kita dilawat Tuhan. Kita nangis-nangis, kita ngalamin manifestasi roh kudus. Kita suka cita, kita cinta Tuhan. Mati-matian. Tapi beberapa minggu, beberapa bulan kemudian enggak lagi. Kenapa bisa on-off begitu saudara ya? Kenapa? Karena ini dia. Kita enggak konsisten. Jadi kebangunan rohani itu harus dibangun terus menerus. Katakan terus menerus. Dua, tiga. Terus menerus. Secara sengaja. Katakan secara sengaja. Secara sengaja. Kebangunan rohani harus saudara bangun terus menerus dan secara sengaja. Intensional. Saudara memang sengaja mau membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Itulah yang membuat roh kita bisa terus menyala-nyala. Kekonsistenan adalah kunci dari kegerakan. Kekonsistenan adalah kunci dari semua terobosan-terobosan yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan dalam kehidupan saudara? Trobosan, kegerakan, kemajuan, peningkatan, akselerasi, percepatan. Apapun itu sebutlah. Tetap kunci utamanya satu. Harus konsisten. Kalau enggak konsisten, enggak jadi. Saudara kalau nge-gym, cuma pengen badan six pack, pengen otot bagus. Saudara datang nge-gym semangat. Berapa lama semangatnya? Kenapa bisa ngomong gitu kok, Deddy? Ya karena saya ngalamin ketidak konsistenan. Saya juga pernah, waw, cua, angkat segala macam. Tapi enggak jadi-jadi. Kenapa? Karena enggak konsisten. Saudara kalau mau diet, mau turunin berat badan, kalau mau sampai jadi harus, siapa yang pernah diet di sini? Enggak sangat. Kalau mau jadi turunin 10 kilo, harus konsisten. Dan setelah turun, ya harus konsisten juga untuk menjaga kebugaran tubuh saudara. Betul enggak? Kalau enggak, naik lagi 10 kilo. Bahkan ada yang naik sampai 20 kilo. Sudah turun 10 kilo, naiknya 20 kilo. Saudara, ada enggak? Banyak. Saudara, banyak. Kenapa? Enggak konsisten. Ini terjadi common sense lah ya. Tapi dalam kegerakan rohani pun, kuncinya adalah kita harus konsisten. Makanya, saya ajak jemaat BIC, konsisten ibadah minggu. Konsisten ikut cool, community of love. Konsisten melayani Tuhan. Kalau tiga ini saudara lakukan terus menerus dan secara sengaja, sudah akan mengalami terobosan. Sudah akan mengalami kegerakan. Sudah akan mengalami kebangunan rohani. Dalam hidup saudara, keluarga saudara, kampus saudara, tempat kerja saudara, bahkan gereja ini akan terus mengalami kebangunan rohani ketika gereja ini konsisten. Hidup dalam doa, pujian, penyembahan, unity secara bersama-sama siang dan malam. Katakan amin. Saya berdoa, supaya lawatan roh kudus terus melanda gereja ini karena saya punya orang-orang yang mau konsisten, komitmen, bertekun, mengalami kuasa pentakosta. Apa itu kuasa pentakosta? Yang pertama, kuasa perubahan hidup. Yang kedua, kuasa kesaksian hidup. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau sembah.